sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 18 Mei 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Nana yang sedang terbaring di rumah sakit karena penyakit Nana telah umat yaitu sakit kepala di sisi lain setelah keluar dari rumah sakit tiba-tiba ketemu oleh si Lipiul bersama Roni dan disitu Lipiul menegur Nana dan juga Dewa Mas Dewa siapa yang sakit ungkap Lipiul kepada Dewa dan juga Nana Nana langsung terdiam dan disitu Nana pun berkata kepada Mas Dewa Mas Dewa itu Lipiul dan disitu Lipiul bertanya lagi berarti ini yang sakit Nana bukan Mas Dewa ungkap Lipiul karena mana yang penyakitan adalah Nana disitu Nana pun terdiam dan berkata lagi iya liya iya Lipiul aku sakit kepala di sisi lain disitu Dewa setelah mendengar perkataan-perkataan adeknya itu Lipiul yang yang suka menyentuh dan menyakiti hatinya Nana karena Lipiul sama bersama mamanya itu mamah parah disitu Lipiul berkata lagi pantas kan biasanya sakit-sakitan terus Nana ini dan disitu Dewa marah sekali kepada Lipiul diam kamu jangan selalu menyakiti hati hati Nana kamu itu kamu jangan kulang ajar kepada kakak ipar kamu ungkap Dewa kepada Lipiul Oke guys singkat cerita disitu terlihat di sebuah makam Cornelia disitu terlihat pajar yang sedang ke makam Cornelia tiba-tiba ada pemeran yang sangat cantik sekali mendatangi makam Cornelia juga dan di sisi lain cewek tersebut berkata kepada pajar yang sedang ada di makam Cornelia disitu pajar telah mendoakan calon istrinya itu Cornelia kekasih yang sangat dicintai disitu setelah datang cewek cantik pajar pun terkejut karena cewek itu berkata kepada pajar bahwasannya pasti disini ada keada mantan mantan pacarnya Cornelia yaitu kamu pajar karena kamu yang telah menyebabkan Cornelia meninggal ungkap cewek tersebut kepada pajar dan pajar pun langsung berdiri dan berkata lagi kamu ngomong apa dan kamu siapa ungkap pajar kamu enggak perlu tahu aku ini siapa yang penting sepengetahuan aku kamu lah penyebab kematian Cornelia ungkap cewek cantik itu kepada pajar di sisi lain cewek itu terus memandang pajar dan berkata bahwasannya penyebab kematian Cornelia adalah pajar disitu disitu pajar terdiem dan berkata lagi aku bukan penyebabnya aku yang sangat menyayangi dan mencintai calon istri aku yaitu Cornelia namun nasib dia sangat naas karena matinya tertabrak oleh kendaraan mobil di sisi lain itu kecelakaan dan disitu menjawab lagi itu kan penyebabnya kamu karena kamu yang selalu ingin selalu menikahi Cornelia dan disitu pajar berkata lagi memang dia mantan saya aku ajak rujuk kembali namun mamahnya yang telah menghalangi hubungan aku ungkap pajar singkat cerita disitu kelpin kelpin yang telah mendatangi pasah di perjalanan di sisi lain kelpin mendelik melihatin pasah dan disitu pasah tidak tahu bahwa itu kelpin dan kelpin melihatin pasah dan pasah sangat kaget dan dia berkata welson kamu masih hidup ungkap pasah kepada kelpin dan disitu setelah pasah berkata seperti itu kelpin berkata aku bukan welson aku adalah kelpin dan disitu kelpin terus menghina dan mencaci maki pasah namun pasah orangnya keras dan pemberani dan disitu pasah tidak panjang lebar langsung menyerang kelpin karena dengan kata-kata kelpin membuat ke pasah sakit hati dan disitu terjadilah baku hantam antara pasah dan juga si tangkura kelpin di adegan selanjutnya terjadilah perkelahian antara kelpin dan rombongan juga pasah di sisi lain perkelahian ini membuat alia jadi bingung karena disitu sedang berkelahi alia melihat di dari kejauhan dan disisi lain disitu pasah-pasah yang terus menghajar kelpin tiba-tiba ada yang berteriak yaitu adalah si alia si ular kobra dan pasah pun terdiem dan disitu alia berkata hentikan keributan ini ungkap alia kepada kelpin dan juga pasah namun pasah kejengkelan tidak tertahan lagi dan pasah pun membabi buta kepada kelpin ya guys disitu alia pun dia memberanikan diri untuk memisah antara kelpin dan juga pasah dan disitu terjadilah pukulan-pukulan pasah memukul saudara si alia kena perutnya maka itu terjadilah alia sangat kesakitan perutnya dan mungkin alia pun akan keguguran di sisi lain disitu kelpin langsung menahan alia yang akan terjatuh karena kena pukulan pasah karena alia tadinya akan memisah antara pasah dan kelpin telah berkelahi nah oke guys setelah itu apakah alia si ular kobra keguguran apakah kehamilannya tidak terganggu dengan pukulan-pukulan pasah singkat cerita disitu terlihat Nana Nana yang sedang mengajak main bersama anaknya Junior baru aja Nana itu pulang dari rumah sakit membawa Junior ke halaman disisi lain disitu Nana kumat penyakitnya dan disitu Nana pun terjatuh disitu terlihat Junior sendirian karena Junior ada di sepeda kecilnya apa di sepeda roda tersebut sendirian dan setelah Nana mau pingsan Junior rodanya berjalan sendiri namun Nana Nana langsung melihat Junior berjalan sendiri karena dia sangat ketakutan dan Nana pun berteriak memanggil anaknya Junior Junior hentikan Junior ya bagaimana menghentikan Nana namanya anak bayi roda tersebut terus berjalan berjalan makin kencang makin kencang karena posisi jalan itu di depan rumah agak miring ya guys maka ada itu roda tersebut semakin kencang dan Nana pun membela anaknya Junior walaupun kepala sakit dia telah mengejarnya oke guys di adegan selanjutnya terlihat Junior tenang-tenang aja karena roda tersebut terus semakin kencang dan berjalannya apakah Junior akan selamat apakah Junior akan terjatuh dan apakah Junior akan menemukan dengan orang jahat apakah orang baik setelah Junior berjalan sampai ke jalan namun Junior nyantai-nyantai aja ya guys karena Junior masih kecil malah Junior keenakan roda tersebut berjalan sendiri nah oke guys sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 nah mungkin sampai disini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam yang hanya di sctp1 untuk kita semua nah sekarang Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bernonton kepada para bunda dimanapun kalian berada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih